Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dari kalangan kurang mampu, terutama yang memiliki anak balita, pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Sosial Provinsi Kaltara, menyalurkan bantuan sembako dan susu yang berlangsung di Yayasan Taman Anak Sejahtera, Kampung 1, Tarakan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dari kalangan kurang mampu, terutama yang memiliki anak balita, pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Sosial Provinsi Kaltara, menyalurkan bantuan sembako dan susu yang berlangsung di Yayasan Taman Anak Sejahtera, Kampung 1, Tarakan, Rabu Pagi. Kedatangan Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara, Armin Mustafa beserta rombongan yang terdiri dari Staf Dinas Sosial Kalimantan Utara, Dinas Sosial Kota Tarakan dan Sakti Peksos Kemensos RI ini disambut hangat oleh Ketua Yayasan Taman Anak Sejahtera Kota Tarakan, Rina Kurnia Handayani, peserta para bunda TAS dan sejumlah orang tua dari balita binaan TAS Kampung 1. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara memperoleh berbagai penjelasan mengenai program kerja TAS dan peran TAS mulai dari awal berdiri hingga saat ini. Sebelum menyerahkan bantuan, Kepala Dinas Provinsi Kaltara menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Yayasan Taman Anak Sejahtera Kampung 1 yang sangat berperan membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penanganan balita-balita dari kalangan kurang mampu. Di mana untuk penanganan kondisi sosial masyarakat bukan saja tugas pemerintah semata, namun juga diperlukan bantuan semua pihak untuk mengatasi hal ini. Dan TAS Kampung 1 sendiri telah banyak berperan melakukan hal itu. Hari ini kita lanjut di Taman Anak Sejahtera Kampung 1 yaitu tentang kebutuhan dasar anak. Pemberian bantuan ini oleh Bapak Gunur, Pak Jendel, Pak Kuang, dan Pak Yangsun PP mengatakan pada pemerintah sosial untuk menyiapkan anggaran dari Jio untuk diteruskan dalam bentuk benar yaitu kebutuhan dasar anak di Kalimantan. adalah salah satu yang menurut oleh sepeda bantuan ini untuk kita akan lebih lama oleh teman-teman dan pada saat ini baru bisa kita membaikkan amanat untuk keinginan beliau untuk bisa membantu panti-panti sosial yang ada di Taman Anak. Di antaranya, ya ini, Yayasan Kampung 1. Harapkan kita dengan partisipasi yang ada di lokas ini, di masyarakat ini, Alhamdulillah, luar biasa. Ini pemerintah. Dengan segala kebatasannya, masih bisa ada orang-orang yang berbentuk sosial tinggi dan bisa membantu pemerintah secara lalu. Usai melakukan berbagai diskusi dan sosialisasi kesehatan anak, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan susu ini secara simbolis kepada tiga balita yang didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Tim Liputan Ekuator TV 1, 2, 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!